Bang, kelomang kalau dibunuh dapet gold nggak? Nggak dong, ini kan kelomang asli, bukan kelomang Mobile Legends. Tapi tau nggak sih kenapa kelomang yang kalian beli pas SD itu cepet mati? Sini saya kasih tau. Dulu kalian pelihara kelomang pasti nggak dikasih pasir, padahal pasir itu penting, soalnya kelomang hobi mengubur diri kayak gini untuk kebutuhan molting atau ganti kulit. Terus, kelomang itu juga makan dan minum, jadi harus tetap disediakan wadah makan dan wadah minum, jangan dicampur ya. Kalian juga harus menyediakan cangkang cadangan untuk kelomangnya biar sewaktu-waktu bisa pindah kalau udah sempit atau udah nggak nyaman lagi. Yang terakhir dan yang tak kalah penting, kelomang itu gampang stres, jadi jangan sering-sering dimainin di tangan. Tapi kalau sesekali kayak gini nggak apa-apa, yang penting jangan tiap hari, tiap waktu dimainin di tangan, takutnya stres. Kurang lebih seperti itu, kalau masih ada pertanyaan tentang kelomang silahkan komen.